Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Salam bonsai Selamat datang di channel Yamadori bonsai Hari ini saya melakukan Perawatan pada Bonsai Sisir Atau Kali Hage Bonsai ini saya Beli Beberapa waktu yang lalu Saat mudik Ke kampung halaman Dan memang harganya Rp100.000 Sudah hidup Tapi Masih belum Tumbuh terlalu Subur Sehingga untuk sementara Bahan bonsai Sisir ini Saya lelos Dan rencananya Hari ini saya lakukan Wiring sekaligus Membentuk Gerak dasarnya Karena Dahan-dahan nya sudah panjang Beberapa waktu yang lalu Bonsai ini sempat saya jin Dan hasilnya Masih seperti itu Disini saya harus mengakui Keunggulan Rayap Karena Rayap bisa melakukan Lebih baik Daripada Saya yang menggunakan Peralatan Modern Iron Untuk rekan-rekan Bonsai Mania yang baru Pertama kali berkunjung ke channel ini Silahkan Subscribe Dan tekan tombol loncengnya Untuk membuat Sebuah bonsai Kita tidak harus Membeli Bahan-bahan yang mahal Karena dengan Bahan seharga Seratus ribu Asal kita bisa Melawat Dan Membentuknya dengan benar Bahan itu bisa kita Rubah menjadi Sebuah bonsai yang indah Ini adalah Salah satu Jenis Bonsai berduri Jadi Rekan-rekan Kalau Mau melakukan Wiring pada Bonsai sisir Harus berhati-hati Karena durinya Sangat tajam Dan banyak Bonsai sisir Merupakan Salah satu Bonsai yang Gampang hidup Namun Gampang juga mati Karena Biasanya Di alam bonsai ini Ada Hamanya Biasanya Setelah Mendapatkan Bahan Bonsai sisir Di dalam Batangnya Ada Semacam Olat Dan Saat kita Tanam Sudah tumbuh Agak subur Tiba-tiba Mati Jadi Sebaiknya Sebelum kita Menanam Bonsai sisir Media Tanamnya Kita Kasih Puradan Untuk Membas Mihama Yang Kemungkinan Ada Di dalam Batang Pohon Saat Di alam Bonsai Bonsai dari Bahan sisir Melupakan Salah satu Bonsai Yang Banyak Digemari Karena Tekstur Batangnya Bagus Dan Biasanya Bonsai ini Separuh Mati Atau Sudah Ada Bagian Yang Mati Dari Alam Dan Bila-bila Jadinya Seperti Ini Memiliki Baru Tahap Awal Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh